Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Naga Timur Channel Youtube Sebelumnya like dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini Supaya bermanfaat untuk seluruh manusia Disini saya akan membahas tentang masalah spiritual Yang paling banyak membingungkan orang Namanya suung Kosong itu banyak orang bingung Suung itu yang seperti apa Kosong itu yang seperti apa Jadi gini awalnya Anda bisa langsung praktek ya Anda langsung bisa praktek ini Jadi pertama Anda bisa duduk Diam Kemudian mata terpejam ya Kemudian Anda relax Nilekan tubuh Nah setelah Anda relax Kemudian Anda mengamati seluruh Pikiran Anda ya Jadi ini langsung teknik saja Anda mengamati ya Mengamati Biasanya pikiran itu kan Kemana-mana ya Anda mikir apa Mikir ini Mikir itulah Itu cuma Anda amati saja Anda membuat jeda disitu Anda membuat jarak dengan pikiran Jadi cukup di amati Jadi cukup diam dan pengamat ini statusnya diam Jadi pengamat tidak ngapa-ngapain Hanya mengamati saja Tidak mencampuri Jadi pengamat itu statusnya diam Tidak mencampuri Tidak ingin ikut-ikut Tidak ingin mengatakan pikiran itu salah atau benar Enggak Jadi hanya melihat Hanya mengamati Termasuk juga dengan perasaan Anda Mungkin Anda lagi sedih Lagi susah Lagi mikirin apa Lagi emosi Misalkan Semua rasa yang muncul Dan pikiran yang muncul Itu Anda amati terus Jadi pikiran itu kayak kera ya Berlari-lari kemana-mana Namanya itu kemarin saya bahas di video sebelumnya Itu jebakan-jebakan pikiran itu kan Anda lihat saja Di situ ada dasar-dasarnya Nah ini prakteknya langsung Jadi ketika Anda sudah mengamati itu Amati terus Amati terus Sesampai pikiran itu Pada satu ketika Itu berhenti Karena pikiran ketika diamati Lama-lama dia akan impoten Perasaan juga sama Nanti dia akan seperti Menunduk ya Jadi seperti menunduk Kemudian berhenti Cuman ini gak bisa sekali dua kali Anda harus praktek terus Menerus setiap hari Misalkan satu hari Satu jam Atau setengah jam Nah sediakan waktu ya Dan juga dilatih ketika Anda 24 jam seperti ini Nah ketika Anda jalan Ketika Anda makan Ketika Anda kerja Ketika Anda apapun Anda melatih ini terus Jadilah pengamat ya Jadi pengamat Jadi Anda hanya mengamati Aktivitas pikiran dan perasaan Anda Hanya mengamati diri Anda Statusnya jadi pengamat ya Nah Ketika Anda sudah mengamati Terus dan kemudian Pikiran itu runtuh Perasaan itu hilang Pikiran itu lenyap Maka disitulah yang disebut suwung Sebetulnya yang ada hanya pengamat Jadi saya ibaratkan objek dan subjek ya Objek itu yang diamati Pikiran dan perasaan Kemudian subjek itu yang mengamati Ketika yang Anda amati ini sudah hilang Sudah berhenti Dia akan hilang lenyap Kemudian yang ada hanya pengamat Nah disitulah Yang disebut suwung Tidak ada pikiran No mind bahasanya ya Kalau orang meditasi mengatakan No mind ya Makanya meditasi itu keluar dari pikiran Sebetulnya Jadi Anda hanya mengamati Kemudian sampai titik Di mana pikiran dan perasaan runtuh Disitulah fase Di mana Anda ketemu Apa itu namanya suwung Nah itu Jadi Anda praktekan saja ya Cukup itu saja Dari saya Kalau ada komen Bisa di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton